Halo, halo, hi, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya, terima kasih. Buat sahabat angkaran data yang ingin share atau repost video kami ke sosial media, silakan, tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video, demi menghargai jeripaya konten kreator dalam membuat video. Terima kasih. Nama saya Henki, tapi biasa dipanggil Ajang, seorang muda yang haus pengalaman dan rindu akan berjalanan. Halo, halo, hi, jangan lupa subscribe channel Henki Ajang. Di channel ini, kalian bisa melihat seputar pengalaman hidup dan juga perjalanan dari Henki Ajang yang tentunya sangat menginspirasi. Rencananya tahun depan Henki akan melakukan sebuah tur perjalanan keliling Indonesia. Wah, keren ya. Jangan lupa subscribe sahabat angkaran data agar tidak ketinggalan cerita menarik dari Henki. Sahabat angkaran data, Badan Pusat Statistik merilis profil kemiskinan di Indonesia. Pada Maret 2020 lalu, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin bila dibandingkan September 2019, dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 lalu tercatat sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang bila dibanding periode September 2019, dan 1,28 juta jiwa bila dibandingkan pada periode Maret 2019. BPS menyebut, Kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan bahan bakar minyak di tengah rai, menjadi penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pun begitu, merebaknya pandemi COVID-19. Berikut ini, 10 provinsi dengan presentase tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. 10. Provinsi Sumatera Selatan Provinsi ini masuk sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-10 di Indonesia pada Maret 2020, dengan tingkat persentase kemiskinan sebesar 12,66 persen penduduk miskin dari Provinsi Sumatera Selatan. 9. Provinsi Sulawesi Tengah Masuk sebagai 10 provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat persentase kemiskinan penduduk 12,92 persen dari total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang beribu kota di Kota Palu. 8. Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NTB memiliki persentase tingkat kemiskinan 13,97 persen dari total penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi yang beribu kota di Kota Mataram 7. Provinsi Aceh Provinsi Aceh berada di peringkat ke-7 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2020, dengan total persentase tingkat kemiskinan mencapai 14,99 persen dari total penduduk Provinsi Aceh. 6. Provinsi Bengkulu Bengkulu masuk jajaran provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan jumlah tingkat kemiskinan mencapai 15,03 persen dari total penduduk Provinsi Bengkulu Provinsi yang beribu kota di Kota Bengkulu 5. Provinsi Gorontalo Provinsi ini masuk sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di urutan ke-5 dengan persentase tingkat kemiskinan mencapai 15,22 persen dari total penduduk Gorontalo pada Maret 2020 4. Provinsi Maluku Provinsi Maluku berada di peringkat ke-4 dengan tingkat persentase kemiskinan mencapai 17,44 persen dari total penduduk yang beribu kota di Kota Ambon ini 3. Nusa Tenggara Timur Provinsi yang beribu kota di Kota Kupang ini masuk sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-3 di Indonesia dengan jumlah total penduduk miskin mencapai 20,9 persen dari total penduduk Nusa Tenggara Timur 2. Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-2 dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 21,37 persen dari total penduduk Provinsi Papua Barat Provinsi yang beribu kota di Manokwari 1. Provinsi Papua Inilah dia provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2020 mencakup 26,64 persen dari total penduduk Provinsi Papua yang beribu kota di Kota Jayapura Ya, sahabat angka dan data itulah dia 10 provinsi dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih